Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang tadi berkenan memberi pesannya lewat video. Jadi khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, singkat, ringkas, tapi bendangannya lumayan. Tadi seolah memberi semangat kepada kita, untuk kita kerja lebih keras. Saudara-saudara, saya gembira bahwa sekali lagi kita telah memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan. Bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo. Tetapi, di ujungnya, demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya. Dan saya tidak ragu-ragu untuk memberi majakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Benar? Kok suaranya kok? Benar gak? Sekarang tidak. Dan saya ingin tegaskan di sini, bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah, saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu covid, waktu covid-19 mulai meletus seluruh dunia panik. Saya juga saksi, presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown, untuk lockdown total. Saya kira benar ya Pak Sandi, Pak Sandi, ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak lockdown, Pak lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown bagaimana rakyat kita yang paling miskin, bagaimana rakyat kita yang makan dengan kumpah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah, Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu, itu leadership, itu kekuatan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya yang ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta Kader Pati Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengholor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau Kapten Kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau, Mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemuhkan. Jadi, bisa lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Sudah-sudah sekalian. Terima kasih telah menonton!